Intro Biar engkau yang telah berurusan dengan hati kami ya Tuhan yang lebih dalam Supaya kami mengikut engkau bukan apa kata orang Tapi kami mengikut engkau dari dasar hati kami yang mengasihimu ya Tuhan Disanalah lahir sebuah keberanian untuk hidup bagi Tuhan Disanalah lahir kasih yang tulus kepada Tuhan Sehingga bukan karena keuntungan pribadi Tapi karena kami tahu bahwa Yesus layak terima yang terbaik dari kehidupan kami Dan itu yang terus membawa kami pada kemenangan bersama dengan engkau Kami itu biar ajar cemat ini ya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Dan hati kami terus berkobar-kobar bagimu untuk kami boleh memuliakan engkau Terima kasih untuk waktu yang indah ini Kami serahkan semua dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa yang siap mendengarkan firman Tuhan Katakan sama-sama Amin Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar Haleluya Silahkan aduk Bapak Ibu Surah sekalian Shalom Shalom Ya senang bersama dengan Bapak Ibu Surah sekalian Mari kita akan coba lihat Alkitab kita Dimana kehidupan kita Sangat ditentukan oleh semua yang ada di hati kita Makanya Alkitab berkata jaga hatimu Sebab dari situlah terpancar apa? Kehidupan kita Ya kemenangan hidup kita dimulai dari hati kita Mari kita akan coba lihat baca Alkitab kita di Dua Korintus Pasal yang keempat Ayat yang pertama dan yang kedua Dua Korintus Pasal yang keempat Ayat 1 dan 2 Dua Korintus Pasal 4 ayat 1 dan 2 Yang sudah ketemu katakan amin Oke saya akan bacakan buat saudara Oleh kemuran Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Saya jelaskan dulu Saudara ini merupakan satu surat Paulus kepada jemaat Korintus Dikatakan oleh karena kemuran Allah kami telah menerima pelayanan ini Bagi seorang Paulus saudara menerima pelayanan yang dipercayakan itu tidaklah mudah Kenapa demikian kalau saudara baca kisahnya Paulus banyak kali mengalami banyak hambatan dalam pelayanannya Beberapa kali maut hampir menjemput nyawanya Ya penjara-penjara di tiap-tiap kota itu menanti kedatangan Paulus Aniaya dan beberapa kali juga sempat mengalami karam kapal di tengah laut sendirian dan lain sebagainya Ada banyak hal yang Paulus alami Tapi di tengah semua yang dialami Paulus berkata begini Oleh karena itu kami tidak tawar hati Yang dilihat bukan persoalan yang dialami Tapi yang dilihat kepada Allah yang berada di pihaknya Allah yang menyertai kehidupannya yang tidak pernah membiarkan dia sendirian Allah yang selalu menyertai kehidupannya Yang tidak pernah melepaskan tangan dari gandengannya buat kita Itu yang membuat Paulus berkata Aku tidak mau tawar hati Sebab tawar hati artinya apa? Tawar hati itu artinya kehilangan semangat Seseorang yang telah kehilangan pengharapan Seorang yang tidak bisa lagi melihat iman kepada Tuhan Semangatnya patah Tidak punya pengharapan lagi Dan ini menjadi sebuah penyakit kekristenan Seorang bisa lakukan apa yang terjadi apapun Seorang bisa hadapi apapun persoalan Tapi satu hal yang perlu anda jaga Jangan sampai tawar hati Kalau kita sudah tawar hati Itu sudah kehilangan banyak hal Kita masih di gereja Masih mengerjakan sesuatu Tapi kita sudah kehilangan ide Kehilangan sebuah kegairahan Dan itu membuat kekristenan kita menjadi tumpul Membuat kekristenan kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih daripada Tuhan Paulus berkata Aku menetapkan diriku untuk tidak tawar hati Ya, ad kedua Tetapi kami menolak Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah Paulus berkata bahwa aku tidak mau tawari Untuk itu aku menolak Dikatakan aku menolak segala perbuatan yang tersembunyi Yang memalukan Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah Nah malah hari ini kita akan coba belajar Ciri dari orang yang tawar hati itu gimana sih Nah ini sementara firman Allah disampaikan Saya berharap Anda terbuka buat roh kudus Ijinkan roh kudus berbicara kepada kita secara pribadi Ijinkan roh kudus membongkar banyak hal dalam hidup kita Yang tanpa mungkin ada beberapa orang tanpa sadar Eh ternyata aku ini sudah tawar hati Aku ini tubuhku masih ke gereja Aku ini bahkan-bahkan dari beberapa orang Masih giat dalam pelayanan Tapi secara jujur Kegairan dengan Tuhan itu sudah hilang sebenarnya Kegairan dengan Allah sudah hilang Aku ini menjadi yang sepi biasa Hatiku biasa aja Tidak lagi berapi-api Tidak lagi berkobar-kobar dengan Tuhan Tanpa sadar kadang kita terjebak pada situasi itu Nah izinkan saya ketika menyampaikan ini buat Anda Ijinkan juga roh kudus berbicara kepada hati kita Dan itu akan membongkar banyak hal Saya rindu jemaat gereja mawar syaron Anda adalah orang yang berapi-api dengan Tuhan Halo amin Anda adalah orang yang berapi-api dengan Tuhan Orang yang melihat rencana Allah yang besar Sekalipun hari ini Proses masih sempat terjadi Masih terjadi Ya proses masih kita alami Tapi kita tetap melihat dia Allah yang besar Untuk itu Kita akan jelaskan Saya akan jelaskan kepada Anda Tawar hati Ciri dari orang yang tawar hati Ya kalau Anda mau catat-catat Silahkan saudara Yang pertama Ciri orang yang tawar hati Yang pertama adalah Orang yang mudah Untuk memalsukan firman Tuhan Katalah kita Orang yang mudah untuk memalsukan firman Tuhan Orang yang mudah untuk menurunkan standar Kemuliaan firman Allah Hanya untuk kepentingan diri sendiri Orang yang tawar hati adalah orang yang terjebak Kepada situasi dimana dia memikirkan dirinya sendiri Tanpa sadar orang ini memaksa Untuk Tuhan memenuhi semua kebutuhannya Orang yang selalu berpikir Orang yang selalu berjalan Bahwa Tuhan harus mengikuti gamenya Dan jika Tuhan tidak melakukannya Orang ini mudah kecewa dengan Tuhan Lalu meninggalkan Tuhan Tuhan cuma dipakai sebagai sesuatu yang Sesuatu untuk menguntungkan dirinya sendiri Hanya untuk menolong dirinya Dia rela menurunkan standar Bahkan menutup matanya Tidak firman Tuhan Asal aku untung Ini adalah ciri orang yang tawar hati Dia menjadi orang yang egois Orang yang maaf dalam kata lain Serakah, rakus Dia cuma memikirkan dirinya sendiri Yang penting aku untung Tidak peduli Ke gereja oke jalan terus untung Dengan cara apapun Bahkan rela untuk menurunkan standar firman Allah Itu dilakukannya Dan ini menjadi ciri kebanyakan orang-orang Kristen Yang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Tanpa sadar tawar hati itulah Mempengaruhi hidup mereka Serakah aku dan aku dan aku dan aku terus Tuhan itu Suatu saat di Alkitab Pernah marah sekali Dengan orang Israel Gara-gara orang Israel itu rakusnya minta ampun Di sebuah peristiwa Mari coba kita lihat Alkitab kita Dibilangan pasal yang ke sebelas Coba lihat Bilangan pasal sebelas Bilangan pasal sebelas Ayat yang ke tiga puluh satu Coba perhatikan Tuhan pernah marah sekali dengan bangsa ini Karena bangsa ini bangsa yang Rakus memikirkan diri sendiri Bahkan tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau Bilangan pasal sebelas Baratnya tiga puluh satu Lalu bertiuplah Angin yang dari Tuhan Asalnya Dibawanyalah burung-burung puyuh Dari sebelah laut Dan dihamburkannya Ke atas tempat perkeman Dan di sekelilingnya Kira-kira sehari Perjalanan jauhnya Ke segala penjuru Dan kira-kira dua Hasta tingginya Dari atas muka bumi Lalu sepanjang hari Dan sepanjang malam Bahasa Alkitab Kalau sepanjang hari itu berarti Pagi sampai sorean Jam dua Jam tiga gitu Kalau sepanjang malam itu mulai sore sampai malam Itu bahasa Alkitab Jadi kalau dikatakan Sepanjang hari Dan sepanjang malam Dan sepanjang hari esoknya Itu berarti berapa hari? Satu Setengah hari Bangkitlah bangsa itu Mengumpulkan burung-burung puyuh itu Setiap orang Dikatakan setiap orang Sedikit-dikitnya Perhatikan Setiap orang sedikit-dikitnya Mengumpulkan berapa homer? Sepuluh homer Kemudian mereka menyebarkannya Lebar-lebar Sekeliling Tempat perkemahan Ya Waktu itu mereka protes dengan Tuhan Marah dengan Tuhan Kenapa Tuhan kasih kami mana? Wah cuma mana doang Mereka protes dengan Tuhan Saudara Ketika kita minta Sebenarnya minta itu gak apa-apa Alkitab berkata minta Carilah maka engkau akan dia apa? Diberi Carilah maka engkau akan apa? Dapat Ketok maka engkau akan apa? Dibuka Alkitab suruh kita minta Tapi saudara sebenarnya Kenapa Tuhan marah? Karena Permintaan mereka itu Keluar dari hati mereka yang serakah Hati mereka yang rakus Ya Yang bahkan mungkin gak peduli dengan Apa yang ada di hati Tuhan Mereka hanya untuk memenuhi Napsu mereka sendiri Keluar dari sebuah pemberontakan Dan Tuhan beri memang Beri burung puyuh Angin bertiup Lalu diberilah mereka burung puyuh Nah burung puyuh itu datang Untuk ditangkap mereka Mereka gak perlu susah-susah Ayo pakai Apa umpan dan lain sebagainya Gak perlu begitu Burung puyuh datang menghampiri mereka Ayo tangkap kami dong Kalau gak ditangkap Di jahil-jahil bibingnya Tangkap dong Ini ditangkap Akhirnya ditangkap Kumpul lah burung puyuh itu Banyak sekali Dan Alkitab berkata Sedikit-dikitnya Setiap orang Sedikit-dikitnya Mengumpulkan berapa homer? Sepuluh homer Sedikit-dikitnya Tiap-tiap orang Mengumpulkan sepuluh homer Coba kalau anda bawa Alkitab yang buku Kalau saya melihat ini banyak gadget semua Yang buku ada gak buku? Alkitab yang buku? Nah itu Coba di kamus bagian belakang Cari homer Satu homer itu berapa? Satu homer Homer itu pakai H ya Kalau pakai J itu namanya jomer Homer Homer Berapa? Berapa? 300 berapa? 360 liter Saya search di google Satu liter berapa kilo? Ayo siapa yang tahu Satu liter berapa kilo? Satu Minter Satu liter sama dengan satu kilo Jadi kalau mereka Mengumpulkan satu homer Sama dengan 300 Berapa tadi? 360 kilo 360 kilo Jadi sedikit-dikitnya Setiap orang Sedikit-dikitnya Mengumpulkan 10 homer Jadi Berapa kilo Tiap orang? 3.600 Atau 3,6 ton Lihat tuh Tiap orang Sedikit-dikitnya Itu mau makan 3,6 ton Ada yang pernah makan Ayam 3,6 ton Angkat tangannya Biar difoto sebentar Ada 3,6 ton Bayangin itu Mau dimakan Saya pernah tanya Seorang yang punya Pertanakan Burung puyuh Kalau 3,6 ton Itu dikirim Berapa ya Banyaknya ya pak? Dia bilang ini Kalau itu dikirim Pakai truk kecil Bison Itu kurang lebih 5 truk pak Wow 5 truk itu Mau dimakan Bayangin coba Itu masuk kemana coba Itu tanpa Dicerna langsung Masuk ke kaki Nombok 1,2,3 Begitu 3,6 ton Bayangin Sudara ini Dari keserakahan Mereka Setiap orang Itu sedikit-dikitnya Jadi paling sedikit Orang mau makan 3,6 ton Paling sedikit Jadi ada yang lebih Itu pasti Berangkat dari Kerakusan mereka Keserakan Mereka Makanya coba Lihat ini Ayat 33 Selagi daging Itu ada Dimana Di mulut mereka Sebelum dikunyah Maka Bangkitlah Murka Tuhan Terbangsa itu Dan Tuhan Apa saudara? Memukul bangsa itu Dengan satu tulai Yang sangat besar Sebab itu Dinamailah tempat itu Kibrot ta'wah Gak enak namanya ini ya Kibrot ta'wah Karena disanalah Dikuburkan Orang-orang Yang bernapsu Apa? Rakus Orang yang rakus Itu selalu Aku dan aku Bahkan tadi Saya bilang Orang ini adalah Orang yang rela Untuk menurunkan Standar firman Allah Hanya untuk Memunik keinginan sendiri Dia gak peduli Standar kemuliaan Kemuliaan Di dalam firman Tuhan Itu sendiri Gak peduli Yang penting Aku untung Tuhan harus Mengikuti Keinginanku Tanpa sadar Ini mulai Menguasai Waktu saya baca Ini saya coba Cari Kenapa kok Orang Israel Begitu rakusnya Kenapa Israel Begitu rakus Tiba-tiba Dihinggapi Rorakus Ternyata Itu ada penyebabnya Coba lihat Kita loncat Ayat keempat Perhatikan Ayat keempat Bilangan 11 Ayat keempat Bilangan 11 Ayat keempat Coba perhatikan Orang-orang Bajingan Oh enak sekali Ngomong ini Kalau di Di luar panggung Saya gak berani Ngomong begini Kalau disini Seberani Karena Alkitab Pendulisnya Orang-orang Bajingan Enak rasanya Orang-orang Bajingan Yang ada Di antara mereka Kemasukan Napsu rakus Dan orang Israel Pun menangislah Pula Serta berkata Siapa yang akan Memberi kita makan Daging Kita teringat Kepada ikan Yang kita makan Di Mesir Dengan tidak Bayar apa-apa Kepada mentimun Dan semangka Bawang pre Bawang merah Jintun Kelua Ngerawan Ngerawan Tiba-tiba Kepikin Rawan Bawang merah Dan bawang putih Tetapi sekarang Kita kurus Kering Tidak ada Sesuatu Apapun Kecuali Mana Ini saja Yang kita Lihat Orang-orang Israel Menjadi rakus Karena Kata Alkitab Dikatakan Begini Orang-orang Bajingan Yang ada Di antara Mereka Saya gak enak Ngomong Jumat Orang-orang Bajingan Orang-orang Bajingan Yang ada Di antara Mereka Orang-orang Bajingan Yang ada Di antara Mereka Siapa Bajingan Itu Siapa Bajingan Itu Saudara Siapa Bajingan Saudara Mesir Ini Adalah Satu Satu Bangsa Yang Kepingin Menguasai Negara Negara Lain Israel Itu Dijajah Diperbudak Oleh Mesir Berapa Tahun Seingat Berapa Tahun Israel Diperbudak Oleh Mesir Berapa Tahun Berapa 400 430 400 300 200 Pasai Biro Terserah Tidak Tidak 430 Tahun 430 Tahun Dijajah Dikuasai Anda bisa Bayangin Selama Ratusan Tahun Itu Saudara Bangsa Mesir Ini Menjajah Israel Dan Tadi Saya bilang Bangsa Mesir Ini Bukan Hanya Pengen Nguasai Israel Tapi Nguasai Bangsa 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 Gihon Bangsa Apa Pokoknya Dikuasai Oleh Mesir Dikuasai Oleh Mesir Dan Selama Ratusan Tahun Orang Israel Dan Orang Orang Yang Non Israel Terjadi Interaksi Dan Mereka Bergaul Berkumpul Karena Mereka Sama-sama Nasibnya Diperbudak Oleh Bangsa Mesir Jadi Mereka Ini Kerja Berangkat Sama-sama Pulang Sama-sama Ya Karena Sudah ratusan Tahun 50 tahun Pertama Mereka Terjadi Sebuah Hubungan Yang Baik Menjadi Sahabat Ya Bukan Hanya Sahabat Lebih Dari Sahabat Mungkin Merasa Dianggap Saudara Karena Sangking Lamanya Ya Satu Hari Orang Israel Ini Pamit Sama Orang Yang Non Israel Karena Satu Malam Satu Hari Musa Berkata Begini Oke Israel Siap-siap Besok Kita Akan Meninggalkan Mesir Kita Akan Menuju Ke Satu Tanah Yang Disebut Tanah Perjanjian Dimana Disana Kaya Akan Susu Dan Madu Oh Kita Akan Menjadi Bangsa Yang Merdeka Orang Israel Senang Banget Jadi Malam Itu Sebelum Mereka Pergi Besoknya Mereka Pamitan Kepada Orang-orang Yang Non Yahudi Mereka Pamitan Bro Besok Aku Pergi Aku Kenapa Pergi Susu Dan Madunya Saya Mau Kesana Kamis Mau Kesana Terus Aku Gimana Kamu Ditinggal Disini Kok Enak Kamu Kamu Gak Fair Kamu Kamu Gak CS Kamu Apa Begitu Kamu Dulu Janji Anak Kita Mau Dijodohin Sekarang Belum Masih Kecil Kamu Sudah Meninggalkan Kita Gimana Kamu Gak Setia Macem Ya Israel Ini Berat Juga Meninggalkan Sahabatnya Lalu Orang Orang Yang Non Israel Gini Aku Ada Ide Gimana Kalau Aku Ikut Kamu Aja Gitu Ya Musa Pasti Gak Afal Dengan Dua Juta Orang Gak Afal Pendeta Aja Kalau Jemaatnya 15.000 Aja Gak Afal Kok Itu 15.000 Kalau Saya Beri ke Pasar Atom Saya Disopo Jemaat Hai Pak Yudi Hai Istri Saya Bilang Siapa Mbah Harus Apa Saya Lihat Dulu Siapa Gak Hapal Gak Hapal Saya Ditelepon Pak Saya Mau Konseling Pak Dari Mana Pak Yohanes 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 Yang Mana Di Mawar Saran Ada 2856 Yohanes 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 Dua minggu lalu Ketub Bapak Yang Kumisan Oh Gimana Saya Mau Konseling Cangging Banyaknya Ini Dua Juta Bayangin Gak Mungkin Musa Ini Hapal Dengan Seluruh Israel Apalagi Modelnya Mirip Ya Udahlah Udahlah Ikut Tapi aku Boleh gak Bawa istriku Boleh Kakakku Boleh Tetanggaku Boleh Akhirnya Banyak Yang ikut Akhirnya Mereka Keluar Dengan Janji Bahwa Mereka Akan Masuk Tanah Perjanjian Dimana Disana Kaya Susu Dan Mandunya Mereka Pergil Dan Akhirnya Mereka Berputar Putar Di Padang Gurun Tahun Mereka Berputar Tarulah Gak usah 40 tahun 5 tahun Pertama Muter 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 Sungguhan Jadi Kalau Hari Ini Kita Orang Israel Berhenti Dan Mereka Karena Malam Mereka Pasang Tenda Lalu Mereka Bikin Api Untuk Masak Untuk Apa Begitu Lalu Besok Paginya Mereka Meninggalkan Nanti 2-3 Bulan Itu Bisa Ketemu Itu Lagi Loh Ini kan Gupaku Satu Gak Tau Berapa Kali Itu Padang Gurun Diputeri Sudah Selama 40 tahun Wah Disitulah Mereka Mulai Ngomel Orang Orang Yang Non Yahudi Non Israel Mulai Ngomel Karena Motivasinya Adalah Keuntungan Mereka Sendiri Motivasinya Adalah Susu Dan Madu Motivasinya Adalah Sesuatu Yang Bisa Dilihat Bukan Pada Gendak Tuhan Lalu Mereka Ngomel Mereka Bidang Kita Ingat Mentimun Kita Ingat Ikan Kita Ingat Bawang Pre Bawang Putih Bawang Merah Mesir Lebih Enak Daripada Disini Wah Mungkin Orang Israel Dipengaruhi Itu Enggak Lama Lama Tiap Hari Diprotes Begitu Dan Orang Israel Melihat Kenyataan Memang Betul Apa Yang Diomongkan Oleh Orang Non Israel Ini Bener Kita Ini Cuma Muter -Muter Kita Ini Sudah Nggak Sampai Musa Ini Lupa Tempat Dimana Akhirnya Karena Mereka Melihat Kenyataan Dan Ada Banyak Yang Membisiki Mereka Tiba-tiba Mereka Berontak Mereka Tiba-tiba Marah Jadi Yang Disebut Bajingan Itu Adalah Orang-orang Yang Mempengaruhi Mereka Ini Itu Bajingan Bajingan Yang Ada Di Antara Mereka Itu Yang Membuat Mereka Mulai Berontak Karena Mereka Mulai Melihat Kenyataan Sudara Kadang Waktu Kita Ini Bertobat Mengasih Tuhan Waktu Anda Keluar Dari Mesir Bertobat Ya Terima Yesus Lalu Anda Mulai Menjalani Hidup Anda Saya Mau Tanya Siapa Yang Tidak Pernah Digoda Untuk Jatuh Dalam Dosa Yang Sama Diulangi Lagi Ada Yang Tidak Pernah Digoda Coba Angkat Tangan Biar Saya Foto Sebentar Semua Pasti Digoda Termasuk Pendeta Termasuk Pendeta Pun Juga Bisa Digoda Waduh Kemarin Sudara Saya Kemarin Nonton Basket Ya Kabar Gembir Mawar Sharon Jadi Juara Biala Wali Kota Kemarin Ya Waktu Saya Nonton Basket Saya Jadi Sporter Tim Mawar Sharon Waduh 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 Saya nonton Begitu Rame Saya Terbawa Emosi Juga Waduh Waktu Sementara Terbawa Emosi Begitu Gak Mungkin Masuknya Ya kan Saya Gak Tapi Saya Seneng Wah Lihat Waktu Terjadi Fold Begitu Saya Gak Ngerti Teman-teman Sekitar Saya Gini Kok Itu Curang Kho Waset Kho Biarin Pertama Kedua Itu Mestinya Waset Kurang Anu Kho Nakalan Kho Terus Dibisikin Lama-lama Saya Emosi Juga Lama-lama Waktu Waktu Fold Saya Langsung Berjadi Woy Waset Saya Begitu Woy Waset Begitu Saya Woy Waset Ada jemaat Di sebelah Saya Angkel Koko Iya Lupa Hampir Lupa Kalau Saya Pendeta Hampir Lupa Saya Duduk Saya Ingat Ayat Ini Bajingan 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 Banyak Bajingan Di Sekitar Saya Bajingan Bukannya Di Bajingan Kita Cuma Mikirin Diri Sendiri Egois Iya Berapa Waktu Tahun Yang Lalu Berapa Tahun Yang Lalu Lama Sekali Ketika Jamannya Pelayanan Anak Jalanan Saya Dengan Tim Ada Bentuk Tim Disini Namanya The Cuisian People Orang-orang Pilihan Pergi Menginjil Pergi Ke Jalan-jalan Iya Di Daerah Darmos Itu Perempatan Lampu Merah Lalu Di Mana Di Daerah Diponegoro Dan Wonokromo Itu Tempat Kami Mulai Memberitakan Injil Saya Dan Tim Pergi Kesana Dan Dari Sekitar Dari Tiga Tempat Kurang Lebih Mungkin Sekitar 14 Sampai 16 Anak Pertobat Dan Terima Tuhan Lalu Dengan Seizin Pak Yusuf Akhirnya Saya Ngontrak Rumah Di Daerah Kedondong Situ Sorry Kedondong Belakang Dua Rumah Dari 14 Atau 16 Anak Menangkan Satu Banci Dua Rumah Jadi Rumah Untuk Pria Dan Wanita Yang Agak Bingung Kamu Dimana Yang Laki Tapi Yang Perempuan Perempuannya Takut Akhirnya Saya Kembalikan Kejati Dirinya Saya Ganti Namamu Dia Nama Bekennya Vera Ya Kalau Namanya Vera Bukan Anda Saya Ganti Oke Karena Kamu Laki Laki Kamu Jadi Laki Laki Oke Ganti Namamu Jadi Yohanes Oke Kok Oke Ya Yohanes Dia Pinter Masak Pinter Apa Dia Kasih Modal Untuk Bikin Makan Ada Juga Namanya Satu Nama Saya Ganti Joy Kumpulkan Disitu Ya Kumpulkan Disitu Dan Saya Ajarin Waktu itu Saya Beliin Kasur Semua Baru-baru Yang Satu orang Satu orang Yang berapa Ukuran 90 x 2 meter Itu Ya Tiap orang Dikasih Begitu Baru-baru Bersih-bersih Gak Sampai Seminggu Jadi Hitam Semua Itu Joroknya Minta Diajari Untuk Baca Alkitab Diajari Untuk Ayo Mandi Sehari Dua Kali Paling Tidak Ayo Untuk Sebelum Masuk Naik Ke Kasur Harus Cuci Kaki Mau Makan Cuci Tangan Mereka Gak Biasa Mereka Hajar Terus Wah Ngajarinya Susah Hampir Tiap Malam Saya Datang Ke Sana Untuk Ayo Belajar Alkitab Kasih Mereka Pengajaran Tentang Alkitab Nah Sementara Mereka Mulai Terus Bertumuh Tiba-tiba Terjadi Sebuah Proses Nah Karena Kumpul Terus Satu Terjadi Sebuah Proses Proses Saya Diberitahu Ini Si Yohanes Sama Joy Berkelai Kok Kok Berkelai Satu Sisi Saya Sedih Tapi Saya Tanya Yohanes Berkelainya Jambak Jewit Atau Nuncek Atau Mukul Oh Mukul Dalam Mati Saya Puji Tuhan Ya Sedih Tapi Satu Sisi Ini Waras Ini Ini Sembuh Bencinya Aku Bencinya Gitu Jadi Waras Waras Jadi Saya Senang Akhirnya Saya Damaikan Saya Bila Joy Gak Boleh Begitu Tapi Ini Kok Cerewet Yang Minta Ampun Yang Yohanes Gak Kalah Lagi Itu Lima Kata Ini Dua Lima Kata Oke Oke Berdamai Tapi Prosesnya Terjadi Terus Gak Tahan Dia Gak Tahan Di Proses Iya Sudah Diberitahu Ini Kamu Disini Sudah Enak Si Joy Ini Orang Anak Yang Mingget Dari Rumah Saya Lupa Rumah Antara Madiun Atau Blitar Saya Lupa Dari Situ Mereka Dia Lari Dari Rumah Kerja Cari Cari Kerja Tapi Disini Dia Anak Jalanan Dia Berkelahir Dengan Papanya Waktu Bertobat Dia Pernah Berkata Aku Punya Cita Cita Mereka Karena Gaji Harian Saya Melihat Mereka Sudah Mulai Bisa Kumpulkan Uang Joy Pernah Bilang Begini Dengan Saya Nanti Boleh Enggak Satu Hari Saya Pulang Ke Kota Saya Dan Saya Mau Berdamai Dengan Papa Saya Bagus Bagus Ayo Sekarang Rajin Tapi Di Tengah Tengah Itu Tahan Proses Proses Itu Kadang Tuhan Ijinkan Untuk Memisahkan Kita Dari Ego Kita Amin Kadang Kita Ini Diproses Diizinkan Supaya Anda Bertumbuh Dalam Tuhan Ingat Kata Alkitab Kalau Kita Anak Kita Akan Diajar Katakan Amin Dimana Tuhan Mengajar Prinsip Kebenaran Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tangan Kita Menolak Kita Yang Akan Parah Sendiri Dan Betul Sudara Satu Hari Joy Datang Kepada Saya Dan Berkata Giko Boleh Enggak Aku Meninggalkan Teman-temanku Saya Bila Jangan Joy Kamu Belum Siap Tapi Gak Enak Disini Aku Gak Senang Sama Yohanes Itu Waduh Cerewet Minta Ampun Diatur Semua Diatur Kalau Ngomong Itu Bisa Berjam Dan Dia Tahan Saya Enggak Kuat Tapi Itu Bagian Proses Bisa Enggak Kamu Mengasih Dia Waduh Susah Dia Enggak Mau Saya Bilang Kamu Enggak Boleh Enggak Boleh Ya Dengerin Saya Kamu Enggak Boleh Akhirnya Ketika Saya Pulang Malam Itu Ternyata Dia Minggat Dia Lebih Mulai Memikirkan Dirinya Sendiri Dia Mulai Menjadi Egois Dan Cuma Memikirkan Dirinya Sendiri Dia Enggak Tahu Ada Sebuah Kehendak Tuhan Yang Seharusnya Itu Menjadi Bagian Yang Melengkapi Menyempurnakan Kristus Di Jalan Hidupnya Tapi Dia Tahan Dia Tahan Di Proses Dia Lari Malam Itu Dia Melarikan Diri Wah Waktu Saya Ditelepon Diberita Oleh Tim Saya Ini Pergi Joy Pergi Waduh Saya Cari Saya Pergi Ke Darmo Saya Pergi Ke Tibernogoro Yang Biasa Dia Manggal Enggak Ketemu Enggak Ada Disitu Saya Berharap Dia Pulang Ke Rumahnya Karena Dia Pernah Bilang Dia Mau Pulang Ke Rumahnya Saya Berharap Dia Pulang Ke Kotanya Kalau Sudah Berhenti Ya Udah Gak Apa Dan Biar Dia Berdamai Dengan Orang Tuanya Saya Tunggu Tunggu Kabar Tapi Juga Cemas Karena Saya Belum Pasti Juga Sampai Dua Minggu Kemudian Akhirnya Saya Diberitah Kau Boleh Ikut Kita Ayo Saya Pergi Jadi Ajak Ke Rumah Sakit Joy Ada Di Rumah Saya Sudah Gak Enak Aduh Kok Di Kamar Mayat Kok Kamar Mayat Akhirnya Saya Raci Dibuka Lalu Ada Selimut Dibuka Waktu Saya Lihat Betul Joy Maaf Melihat Kondisinya Saya Mau Muntah Saya Lari Lalu Saya Tanya Kenapa Dia Ngalami Begitu Sejak Anak Ini Keluar Dari Rumah Yang Saya Sebut Adulam Namanya Rumah Pemulihan Itu Dia Keluar Dari Rumah Itu Sebenarnya Dia Sedang Melarikan Diri Dari Apa Yang Jadi Kehendak Tuhan Orang Ini Tahan Di Proses Anak Ini Tahan Ketika Dibentuk Oleh Tuhan Dia Melarikan Diri Karena Dia Merasa Lebih Memilih Kepada Dirinya Sendiri Daripada Kehendak Tuhan Begitu Dia Keluar Dari Payung Otoritas Itu Maka Iblis Langsung Menangkapnya Dulu Dia Menjadi Milik Iblis Ketika Dia Lepas Dari Tangan Iblis Iblis Mungkin Kecewa Dan Menantin Begitu Dia Lepas Dari Tangan Tuhan Iblis Langsung Menangkapnya Dan Untuk Itulah Langsung Iblis Perancanakan Dibinasakan Betul-betul Dan Itu Betul-betul Terjadi Jadi Setelah Keluar Dari Rumah Dia Bergaul Dengan Teman-teman Lamanya Lagi Dia Mulai Mabuk Lagi Garong Lagi Mulai Tauran Lagi Seperti Manusia Lama Yang Dulu Yang Pernah Tuhan Pisahkan Dari Hidupnya Satu Malam Saudara Di Daerah Stasiun Gubeng Tapi Bukan Di Stasiun Agak Semak Semak Ada Rumbut-rumbut Disitu Malam Itu Joy Dengan Teman-temannya Itu Mabuk Disitu Mabuk Disitu Ketika Mabuk Disitu Sudah Disitu Dan Mereka Tauran Mereka Tauran Berklaim Masal Disitu Tentunya Yang Mabuk Pasti Kalah Karena Gak Konsentrasi Orang Bisa Lihat Tiga Padahal Satu Di Tengah Akhirnya Teman-temannya Lari Dan Joy Tertusuk Sudah Tertusuk Dan Tidak Tau Dia Sudah Meninggal Atau Belum Tapi Sama Musuh Ditaruh Di Kereta Api Dalam Posisi Dia Seperti Dan Pagi Itu Kereta Api Lewat Dan Habis Dia Waktu Saya Lihat Kenapa Orang Tidak Mau Dibentuk Saya Marah Saya Marah Bukan Dengan Orang Tapi Saya Marah Dengan Situasi Keadaan Waktu Yohanes Ikut Saya Bila Yohanes Kamu Tau Sekarang Joy Dimana Saya Marah Sekali Kamu Tau Yohanes Joy Dimana Sekarang Yohanes Bergetar Bibirnya Karena Dia Merasa Mungkin Penyebabnya Dia Dia Merasa Bersalah Sekali Dia Nangis Dia Bila Aku Minta Maaf Oke Bukan Salah Itu Keputusan Murni Keputusan Joy Yang Saya Sesarkan Cuman Gini Tuhan Itu Sudah Atur Hidup Kita Dengan Baik Tuhan Ingin Membentuk Kita Tuhan Ingin Mengangkat Hidup Kita Tuhan Ingin Memberkati Hidup Kita Tapi Pilihan Yang Menentukan Dimana Kau Tinggal Dan Apa Yang Mendiami Kita Ada Banyak Orang Tahan Ketika Dia Berdoa Ketika Tidak Dijawab Tuhan Lebih Memaksa Tuhan Harus Memenuhi Doanya Dan Kalau Tidak Orang Ini Meninggalkan Tuhan Orang Ini Kecewa Dengan Tuhan Berapa Banyak Kita Memaksa Tuhan Untuk Mengikuti Game Kita Padahal Seharusnya Yang Kita Harus Belajar Bersama Dengan Tuhan Dan Berjalan Dalam Kendak Katakan Amin Karena Kita Paksa Sehingga Ketika Tuhan Tidak Memenuhi Kita Mulai Marah Padahal Kasih Tuhan Kepada Kita Kasih Yang Besar Saya Selalu Belajar Prinsip Ini Kalau Anda Berdoa Dan Tuhan Bilang Ya Maka Anda Dapat Apa Yang Anda Doakan Betul Tapi Kalau Tuhan Berkata Tidak Bukan Berarti Allah Tidak Menjawab Doa Anda Justru Tuhan Menjawab Dengan Apa Kalau Anda Berdoa Dan Allah Berkata Tidak Maka Tuhan Sedang Menyediakan Satu Berkat Yang Jauh Lebih Baik Dari Apa Yang Anda Doakan Hari Ini Jadi Jangan Terlalu Curiga Dengan Tuhan Ingat Waktu Tuhan Dengan Kita Itu Beda Banget Karena Itu Tuhan Mengajar Kita Kalau Orang Yang Tawar Hati Orang Itu Enggak Mengerti Yang Seperti Ini Orang Enggak Ngerti Yang Seperti Ini Karena Sifat Dasar Kita Kadang Tricky Kita Ini Cuma Egois Mementingkan Diri Sendiri Ya Mementingkan Diri Kita Sendiri Cuma Melihat Aku Dan Aku Begitu Kena Proses Kita Tahan Kita Lebih Memilih Bahkan Memilih Untuk Menurunkan Standar Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Hadirat Tuhan Kemuliaan Firman Tuhan Memalsukan Firman Allah Hanya Untuk Memenuhi Kita Kalau Anda Mungkin Saya Tahu Saya Tahu Menurut Siapapun Tapi Kalau Anda Merasa Aku Seperti Itu Jangan Jangan Hari Ini Kau Sudah Tawar Hati Kau Tidak Bisa Melihat Sesuatu Yang Lebih Dari Tuhan Halo Amen Jadi Cirikas Orang Tawar Hati Yang Pertama Memalsukan Apa Firman Tuhan Yang Kedua Sekarang Orang Yang Tawar Hati Yang Kedua Mata Rohan Tertutup Yang Kedua Ciri Dari Orang Yang Tawar Hati Adalah Orang Yang Mata Rohan Tertutup Dibutakan Tidak Ngerti Dan Orang Seperti Ini Orang Yang Tidak Mengerti Bahasanya Tuhan Ingat Yesus Mengajar Itu Selalu Dengan Kata Hikmat Dan Selalu Dengan Banyak Perumpamaan Itu Bahasa Yesus Mengajar Yesus Berkata Kalau Kamu Tidak Seperti Anak Kecil Ini Kamu Tidak Bisa Masuk Surga Kok Bisa Yesus Pakai Begitu Dan Dia Akan Menuntun Kita Itu Dengan Banyak Hikmat Dengan Banyak Perumpamaan Kehidupan Kita Nah Orang Yang Tawar Hati Adalah Orang Yang Tidak Bisa Mengerti Bahasa Itu Dalam Hidupnya Contoh Di Alkitab Coba Lihat Yohanes Yohanes Pasal 6 Ayat 25 Ketika Orang Banyak Menemukan Yesus Di Seberang Laut Itu Mereka Berkata Kepadanya Rabi Bila Manaka Engkau Tiba Disini Yesus Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu Mencari Aku Bukan Karena Kamu Telah Melihat Tanda Tanda Melahirkan Karena Kamu Telah Makan Roti Itu Dan Kamu Kenyang Sepertinya Yesus Tidak Menjawab Pertanyaannya Orang Banyak Itu Bertanya Begini Rabi Bila Manaka Kapan Rabi Datang Yesus Berkata Begini Kamu Mengikut Aku Bukan Karena Kau Melihat Tanda Tanda Mesias Tanda Tanda Anak Allah Dalam Diriku Tapi Karena Kamu Telah Kenyang Lihat Ini Yesus Melihat Langsung Kepada Hati Kita Apa Yang Menggerakkan Kita Mengikut Tuhan Yesus Itu Tahu Sudara Dia Tahu Apa Yang Ada Di Hati Kita Nah Kalau Yang Menggerakkan Adalah Sebuah Kedagingan Dalam Hidup Kita Jelas Orang Ini Akan Buta Mata Rohan Tidak Bisa Melihat Apa Yang Tuhan Mau Tidak Ngerti Bahasanya Tuhan Makanya Ketika Tuhan Ngomong Ini Coba Turun Ayat 35 Kata Yesus Kepada Mereka Akulah Roti Hidup Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Akan Laper Lagi Dan Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Tidak Akan Hau Lagi Yesus Berkata Kamu Cari Roti Aku Ini Roti Hidup Ketika Mereka Berkata Tahu Bahwa Yesus Berkata Bahwa Yesus Roti Hidup Mereka Bingung Coba Lihat Lagi Loncat 41 Maka Apa Sudara Maka Apa Bersungut Sungut Orang Yahudi Tentang Dia Karena Ia Telah Mengatakan Akulah Roti Yang Telah Turun Dari Surga Mereka Itu Motivasinya Cuman Roti 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 Yang Bisa Dimakan Roti 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 Yang Bisa Dimakan Motivasinya Itu Makanya Ketika Yesus Berkata Dengan Bahasa Perumpamaan Bahasa Hikmat Aku Ini Loh Roti Kalau Kamu Makan Aku Kamu Nggak Akan Pernah Laper Lagi Kamu Akan Kenyang Terus Mereka Nggak Nangkep Itu Mereka Bersungut Masa Kamu Roti Kamu Nggak Bisa Dimakan Mana Tak Makan Kamu Awal Keringatan Begitu Asin Lagi Mereka Nggak Bisa Ngerti Bahasa Ini Nah Sudara Mata Rohani Mereka Tertutup Karena Dasarnya Mereka Cuman Mikirkan Aku Dan Aku Terus Mereka Seraka Tadi Saya Bilang Rakus Cuman Kepada Dirinya Makanya Ketika Tuhan Mengajar Kita Nggak Bisa Ngerti Kita Nggak Bisa Nangkep Apa Yang Tuhan Mau Kita Nggak Bisa Mengerti Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Buat Hidup Kita Karena Apa Karena Pikiran Kita Cuman Aku Dan Aku Dan Aku Dan Aku Terus Sudara Orang Yang Tawar Hati Seperti Itu Mereka Tidak Bisa Mengerti Apa Yang Menjadi Kehendak Kerajaan Allah Mereka Cuman Membela Perasaannya Sendiri Mereka Cuman Membela Dirinya Sendiri Menjadi Orang Yang Rakus Tadi Seraka Tidak Mengerti Bahasa Tuhan Yang Lebih Lagi Dalam Hidupnya Nggak Mengerti Ya Udah Diberitahu Jangan Makan Makan Minyak Babi Nanti Kolesterol Udah Begitu Masih Aja Ya Suatu hari Diajak Makan Ya Jangan Makan Minyak Babi Loh Disana Nanti Kamu Kolesterol Tinggi Loh Ya Udah Akhirnya Sampai Ketempat Makan Tanya Mau Makan Ini Dari Apa Dibuat Dari Apa Minyak Babi Oh Nggak Boleh Makan Disana Apa Ini Dari Apa Minyak Babi Juga Aduh Nggak Bisa Makan Yang Dari Mau keluar Lihat Ibunya Di Belakang Masih Goreng Goreng Tanya Goreng Apa Itu Daging Oh Daging Apa Daging Babi Pakai Minyak Apa Minyak Bimoli Ya Sudah Makan Itu Kadang Kita Begitu Minyak Nggak Boleh Babinya Yang dimakan Oh Dari Minyak Bimoli Kok Bukan Minyak Babi Karena Kita Tricky Begitu Kita Tricky Kita Mencoba Mengelabuhi Diri Kita Hanya Untuk Keuntungan Diri Kita Sendiri Nah Ini Yang Gak Benar Karena Itu Seringkali Mata Rohani Kita Tertutup Gak Ngerti Bahasanya Tuhan Yang Ketiga Sekarang Ciri Tawar Hati Yang Ketiga Adalah Tidak Tertarik Kepada Hal-hal Rohani Tidak Tertarik Kepada Hal-hal Yang Rohani Ya Dia sebegini Aja Kekristian Anda Begini Aja Udah Cukup Begini Saudara Apa Yang Anda Terima Hari Seminggu Sekali Saya Berita Buat Anda Tidak Cukup Anda Mesti Belajar Banyak Firman Tuhan Makanya Saudara Mawar Sharon Menyidikan Fasilitas Buat Anda Kalau Anda Jemaat Ikutlah MSJ Bagi Anda Yang Belum Apa MSJ Anda Akan Diajar Untuk Mengerti Dasar Kekristianan Dibangun Supaya Kita Mengerti Firman Alam Menjadi Hal Yang Kuat Dalam Hidup Kita Tertarik Pada Hal Yang Rohani Ya Pelatihan Pelatihan Ada Banyak Di Gereja Ini Untuk Memperlengkapi Jemaat Supaya Jemaat Ini Mulai Bertumbuh Dalam Tuhan Bagi Orang Yang Tidak Tertarik Sudah Nggak Usah Nanti Coba Ketika Anda Butuh Sesuatu Anda Baca Alkitab Juga Begitu Baca Alkitab Nggak Rata Baca Alkitab Itu Kayak Dukun Misalnya Ada Yang Putus Cinta Putus Cinta Sedih Hatinya Dia Berkata Tuhan Berbicara Kepadaku Aku Sedih Hatiku Karena Aku Ditinggal Pacar Gimana Ya Tuhan Berbicara Kasih Kekuatan Lalu Buka Alkitab Bicara 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 Lalu Dibaca Maka Matilah Yudas Gantung Diri Lalu Anda Berkata Tuhan Kau Menyuruh Aku Gantung Diri Enggak Tuhan Gak Pernah Yuruh Kita Gantung Diri Cara Bacanya Yang Salah Jangan Gitu Baca Alkitab Tuhan Mari Berbicara Kepadaku Wah Dibuka Begitu Pas Dibuka Tengah Tengah Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Kertas Putih Lalu Anda Berkata Tuhan Kau Tidak Berbicara Kepadaku Tuhan Berbicara Sampai Hari Ini Cara Bacanya Yang Salah Baca Urut Ngerti Gak Ngerti Baca Ada Hubungannya Dengan Anda Atau Enggak Baca Dulu Baca Dulu Ini Memperanakan Umur Ini Mati Ini Memperanakan Umur Mati Baca Aja Kita Punya Rok Kudus Yang Satu Hari Pasti Berikan Hikmat Katakan Amin Dulu Waktu Saya Sekolah Alkitab Ada Salon Di daerah Tangumang Ada salon Salon mini Maaf ya pak Ya Salon mini Salon mini Itu Bagi saya Salon mini Tidak terlalu berarti Kenapa Saya kalau potong rambut Itu gak Salon itu Bagi anak sekolah Alkitab Sayang uangnya Jadi kalau saya potong Rambut itu Ke teman saya Biasanya kalau sudah selesai Saya bayar pakai Mie instan Dikasih satu Dia Oh terima kasih Terima kasih Tidak kasih dua Dia sujud menyembah Itu begitu berartinya Mie instan Bagi anak sekolah Alkitab Wah seneng banget Saya Salon mini Artinya Saya lewati Beratusan Mungkin Gak tau Selama bertahun-tahun Mungkin bisa ribuan Karena Saya ini pernah jadi Petugas dapur Jadi sekarang ke pasar Lewat salon mini Balik ke sekolah Lewat salon mini Kadang turun solo Balik lagi ke sekolah Salon mini Saya lewatin terus Dan saya lihat terus Tapi salon mini Gak berguna buat saya Sampai satu hari Di sekolah saya Ada pertandingan Bulu tangkis Saya seneng Bulu tangkis Saya gak bisa main Bulu tangkis Anda tahulah Situasi saya Saya Tapi saya seneng Lonton Bulu tangkis Lalu saya Tanya teman saya Eh lapangan Bulu tangkisnya Dimana Teman saya mau main Lapangan Bulu tangkisnya dimana Teman saya jelaskan Oh sana main Gak Bingung saya Lalu teman saya Satu Memberikan saya Hikmat pencerahan Dia bilang gini Kamu tau salon mini gak Nah tau Tanya lapangan Bulu tangkis Di salon mini Sebelahnya ada gang kecil Masuk di gang itu Belok kiri Nah itu lapangan Bulu tangkisnya Oh itu ya Saya langsung dari sekolah Saya lari Sampai ke salon mini Begitu sampai di salon mini Saya lihat di sebelahnya Ada gangnya Saya masuk ke gang itu Lalu Belok kiri Saya ketemu Lapangan Bulu tangkisnya Baru hari itu Seumur hidup saya Salon mini Berguna buat saya Gara-gara Salon mini Saya ketemu Lapangan Bulu tangkis Sama dengan Firman Allah Iya Karena waktu Anda baca Oh boh Ini gak ngerti Gak ngerti Baca aja dulu Saya percaya Satu hari Apa yang Anda baca Itu pasti berguna Buat saudara Karena roh kudus Akan mengingatkan kita Amin Baca mulai urut Baca Ya jangan Bim salabim Itu ada Gak ada bedanya Dengan dukun sebelah Saudara Bacalah mulai urut Mulai direnungkan Sekarang kalau gak salah Ada gerakan Ini grup C Ini mau grup C ya Betul ya Ada gerakan Apa G GBU Apa GBA Gerakan apa Baca Alkitab Betul Gerakan baca Sekarang sampai mana Sudah Sampai mana Sampai sini Sampai sini aja Kejadian Oh sudah sampai Jajan baru sudah selesai Mereka sudah menyelesaikan Jajan baru Jadi wahyu sudah selesai Sampai wahyu ya Sekarang mereka mulai Di bekerjaan lama Baca bersama-sama Mengingatkan Dan saya ketemu dengan mereka Saya tanya gimana Manfaat Oh mereka bermanfaat sekali Roh mereka di firman Allah Kehidupan kita dibangun Di firman Allah Kata Alkitab kita Seperti pelita Buat kaki kita Untuk berjalan Yang seperti ini Kita tertarik Kepada hal yang rohani Katakan amin Supaya kita ini Bertumbuh dalam Tuhan Hal yang rohani Ingat saya selalu bilang Hidup kita itu Tidak boleh Kejasmani terus Ya boleh lah Ya misalnya Anda ganti penampilan Rambutnya ganti terus Tiap minggu Di model begini Model begini Model begini Terserah lah Asal uangnya ada Gak apa-apa Gak apa-apa Kelihatannya keren Satu hari Jangan heran Beritanya orang ini Bunuh diri Kenapa Ya Kalau anda pernah baca Di Di Apa Di Youtube Lihat ya Di internet Tentang Ini juga apa-apa Ini kan Anak Mr. Samsung Seorang yang kaya Punya segalanya Pinter Cantik Jadi Jadi Apa ini Jadi Jadi Trend dari Orang anak Korea Model Model rambutnya Yang cocok Orang-orang Korea Niru dia semua Pokoknya rambutnya Persis itu Iya Sampai satu saat Masih umur 26 tahun Tiba-tiba Kedapatan mati Gantung diri Pakai kabel telepon Kurang apa Coba orang ini Cantik Terkenal Pinter Kaya lagi Tiba-tiba Dia seperti ada sesuatu Yang kurang Kenapa Secara rohani Gak pernah dikasih makan Secara rohani Gak pernah dikasih makan Seharusnya Kita harus tahu Kita tertarik Kepada hal yang rohani Dan ikuti dalamnya Supaya manusia rohani Kita kuat Dan manusia rohani Kita itu menentukan Banyak hal Makanya saya ketika Menikahkan suami istri Saya selalu bilang Kepada mereka Ayo Hormati pernikahan Dalam Ibrahim 13 Ket 4 Dikatakan Hormatilah pernikahan Kenapa Pernikahan ini Perlu dihormati Karena bukan hanya Pendeta Bukan hanya Kedua Orang tua Atau handi tolan Yang hadir Tapi Yesus Ada disini Cara Hormati Gimana Jaga Kehidupan manusia Rohanimu Itu dijaga Betul-betul Kalau tidak Kita ini Paling mudah Untuk jatuh Rumah tangga Itu tiap hari Ketemu Dan dibangun Dari dua pribadi Yang berbeda Kalau dua pribadi Berbeda Berbeda Pasti Pasti Benturan Dimana-mana Kenapa Kita nilain Budaya Cara mendidik Beda Kebiasaan Juga mungkin Beda Saya pernah Ini dididik Ini dididik oleh Orang tua Yang dia Bukan Kalau dia Enggak Kalau dia Diajar Sama orang tuanya Iya Kalau Kalau Saya Orang tua Kalau makan Harus semangat Oh iya Saya Tahu Dari mana Pengajaran Tapi ada Semangat Terus Iya Supaya Menghargai Yang Masak Jadi Kamu Iya Yang Perempuan Kalau makan Kecapannya Junggarnya Minta Apu Belum Tengah 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 Saya Tidak Bisa Gitu Makanya Saya Bilang Ini Dua Pribadi Yang Berbeda Jidikan Satu Benturan Makanya Dijaga Manusia Rohaninya Belum lagi Bentuk Fisik Ya Ini Maaf Ini Main Fisik Lagi Bentuk Fisik Lagi Iya Tau Wanita Punya Anak Satu Waktu Menikah Beratnya 49 Punya Anak Satu Tambah 15 Kilo Anak Kedua 15 Kilo Anak Ketiga 15 Kilo Anak Kepat 15 Kilo Begitu Anak Empat Lahir Selesai Aku Stop Ya Pak Iya Itu Beratnya Bukan 79 97 Bukan 44 Sama 49 Itu Beda Betul Enggak Kalau Yang Dilihat Cuma Jasmani Yang Priya Ini Pasti Kecewa Bangun Tidak Dilihat Gini Ini Badan Gede Ini Cerai Lagi Karena Tertarik Yang Lebih Bagus Kalau Dibangun Manusia Rohani Saya Baru Pemberkata Nikah Sampai Satu Bulan Yang Lalu Yang Perempuan Bila Gini Kau Boleh Tidak Tambah Kamu Tetap Setia Sekalipun Aku Tambah Gemuk Boleh Saya Bilang Itu Memang Kenyataan Yang Priya Gitu Jadi Waktu Pemberkatan Nikah Yang Priya Ngomong Begini Aku Tidak Mengasih Seperti Krisis Mengasih Jemaat Suka Membunduka Sehat Maupun Sakit Tambah Gemuk Atau Kurus Good Saya Bilang Good Tuhan Dengar Doanya Setia Kalau Rohani Yang Dibangun Kasih Itu Akan Terus Suka Membundukan Sehat Maupun Sakit Tetap Kasih Itu Ada Karena Rohan Dibangun Dan Itu Membuat Kita Tidak Pernah Tawar Hati Tiga Tanda Tawar Hati Masih Ingat Yang Pertama Apa Mesti Lupa Yang Pertama Apa Lah Lah Lali Yang Yang Pertama Apa Ini Keempat Ini kok Jadi Lawak Gini Oke Yang Pertama Apa Memalsukan Firman Allah Yang Kedua Apa Mata Rohani Yang Ketiga Tidak Tertalik Pada Hal Yang Rohani Kalau Tiga Hal Ini Ada Padamu Jangan Jangan Kita Ini Sudah Tawar Hati Hari Tapi Saya Berdoa Jemat Jangan Izinkan Tawar Hati Menguasa Kita Yang Ada Cuman Hadi Kita Berkairah Dengan Tuhan Mari Tepuk Tangan Buat Al Kita Mari Kita Bangkit Hal Biar Hari Ini Menjadi Keputusan Kita Aku Mau Bergairah Dengan Tuhan Aku Mau Apapun Yang Aku Alami Aku Boleh Alami Masalah Apapun tapi satu ini yang harus ku jaga hatiku tidak boleh tawar amin begitu orang sudah tawar maka hilanglah kekuatannya tapi selama hatimu masih bergair sekalipun pertolongan itu belum datang Anda masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan haleluya mari semua angkat tangannya ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku tak bertahan karena Yesus selalu menopat ku kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan yang kau berikan mari katakan sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus karena Yesus selalu menopat katakan sekali lagi ku kan berdiri ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan yang kau berikan sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopat ku kan bertahan ku kan bertahan ku kan bertahan jalan kapanpun terhadap dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan Karena Yesus selalu boleh lebih tinggi hidupku Lebih tinggi lagi katakan ku kan berdiri Ku kan berdiri di tengah badan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kalahku ku kan bertahan Karena Yesus selalu menolong ku kan bertahan Ku kan bertahan dalam tekanan Haliluyah Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kalahku ku kan bertahan dalam tekanan Karena Yesus selalu menolong ku kan berdiri Ku kan berdiri di tengah badan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kalahku ku kan bertahan dalam tekanan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kalahku ku kan bertahan dalam tekanan Karena Yesus selalu menolong ku Mungkin ada yang berkata Terima kasih Sampai kalahku ku kan bertahan dalam tekanan Selalu menolong ku kan bertahan dalam tekanan Oh dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kalahku ku kan bertahan dalam tekanan Haliluyah 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 Yes Lord Haliluyah Kau Allah yang di pihak kami Haliluyah Sekali lagi dengan iman katakan Ku kan bertahan Jalan tekanan Amin Yang kau berikan Mari katakan sampai kapanpun Yes Lord Yes Lord Haleluya Amin Yes Lord Selalu menopor Amin Ku kan berjiri Di tengah badan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopor Ku kan bertahan Dalam tekanan Yang akan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak tergoyangkan Karena Yesus Selalu menopor Karena Yesus Karena Yesus Selalu Oh Karena Yesus Karena Yesus Selalu Menopor Hidup Hidupku Haleluya 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 Terima kasih Haleluya 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 Menopor Karena Yesus Karena Yesus Karena Yesus Selalu Selalu Menopor Hidupu Hidupu Siapa Siapa yang hari ini Datang dengan Pergumulan Hari ini kau Mengalai Pergumulan Di ujung Tanduk Dari semua Kekuatanmu Dengar saya Baik-baik Tuhan Sumber kekuatan Kita ada disini Satu yang harus Dijaga Jangan sampai Hatimu Tawar Terus Berharaplah Kepada Tuhan Sebab disana Letak Pertolonganmu Kalau ada Orang-orang Yang mengalami Persoal Hari ini kau Datang dengan Pergumulan Mari angkat Tanganmu Saya mau Berdoa Tuhan kau melihat Tangan-tangan Yang terangkat Malam ini Sebelum kami Menutup ibadah ini Hamba berdoa Kau sumber Mujisat Kau sumber Pertolongan Kau melihat Tangan-tangan Umatmu Yang terangkat Kami tidak Mengandalkan Yang lain Kami mengandalkan Tuhan Karena itu Tuhan Engkau melawat kami Kekuatanmu Menyertai kami Mujisatmu Yang masih berlaku Sampai hari ini Karena aku Berdoa hari ini Biar Tuhan Engkau melawat kami Engkau bekerja Dalam kehidupan kami Dan kami tahu Hasil akhirnya adalah Kami adalah orang-orang Yang menang Bersama dengan Tuhan Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Karena engkau orang yang Mengasih kami Terima kasih Tuhan Karena itu Cemat Angkat kedua tanganmu Semuanya Angkat tanganmu Terimalah berkat Allah Yang membawa Muka kemenangan Tidak ada tawar hati Sedikitpun Di hatimu Engkau terus Percaya Berharap Dan terus haus Dan laparkan Tuhan Dan hidupmu akan dibuat berhasil Oleh karena berkat Allah Menyertai-Mu Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati Tuhan Katakan Sama-sama Amin Selamat malam Tuhan memberkati Sampai ketemu minggu depan Tuhan memberkati Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan